5 April tahun 2024 Selain itu, polisi juga menemukan senjata api jenis pistol HS ukuran 9mm dengan 7 putir peluru AKBP Bintoro mengungkap isi dalam tas Brigadir RAT ada sejumlah barah Tas berwarna hitam itu berisi KTP atas nama korban, surat izin senjata, paspor hingga tanda pengenal Mabes Polri Isi tas Brigadir RAT juga terdapat buku tabungan tisu magic hingga mata uang asing Thailand Sementara itu, Kabit Humas Polda Sukut Kombes Mikhail Tamsil buka suara soal Brigadir Ridhal Ali menjadi ajudan Mikhail mengatakan Brigadir RAT menjadi ajudan dari seorang pengusaha sejak akhir tahun 2021 Namun, tugasnya menjadi ajudan ternyata tanpa izin pimpinannya Sedangkan dari hasil penelusuran, Brigadir RAT sudah mengajukan cuti sejak 10 Barat 2024 Sedangkan pemilik rumah, Indra Pratama membantah korban bekerja sebagai ajudan atau drivernya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Ada perbedaan kesaksian antara pemilik rumah TKP Polisi Manado tewas dengan tetangga sekitar. Pemilik rumah bernama Indra Pratama itu mengatakan kalau Brigadir Ridhal Ali Tomi baru seminggu berada di rumahnya. Namun tetangga sekitar justru mengungkap kalau Brigadir Ridhal Ali Tomi sudah dua tahun tinggal di rumah mewah itu. Hal itu sama dengan pertanyaan istri Brigadir Ridhal Ali Tomi, Novita Hussein. Brigadir Ridhal Ali Tomi tewas dengan luka tembakan di kepala pada Kamis, 25 April 2024. Ia tewas dalam mobil Alphard hitam di depan rumah mewah, Jalan Mampang, Perapatan 4, RT-10-2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Polisi menyimpulkan bahwa Brigadir Ridhal Ali Tomi tewas karena akhiri hidup. Istrinya, Novita, tidak percaya kalau suaminya tewas dengan cara seperti itu. Bahkan tetangga di dekat TKP juga mengenal sosok Brigadir Ridhal Ali Tomi merupakan seorang yang rajin beribadah. Tetangganya yang berinisial itu tak percaya kalau Brigadir Ridhal Ali Tomi tewas bunuh diri. Menurut I, Brigadir Ridhal Ali Tomi adalah sosok yang rajin beribadah dan berjiwa sosial tinggi. Brigadir Ridhal Ali Tomi juga dikatakannya rajin bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bahkan terakhir sebelum tewas, Brigadir Ridhal Ali Tomi sempat mengobrol bersama warga sekitar hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. I juga mengatakan kalau Brigadir Ridhal Ali Tomi sudah tinggal di rumah itu selama 2 tahun. Namun ia tak merinci sosok pemilik rumah yang ditinggali Brigadir Ridhal Ali Tomi. Keterangan I ini sama dengan istri Brigadir Ridhal Ali Tomi, Novita. Novita Hussein mengatakan kalau suaminya sudah 2 tahun menjadi pengawal di Jakarta. Ia juga mengatakan kalau suaminya di Jakarta menjadi pengawal seorang pengusaha. Sementara itu, pemilik rumah, Indra Pratama mengaku kalau Brigadir Ridhal Ali Tomi bukan pengawalnya. Ia mengatakan kalau Brigadir Ridhal Ali Tomi merupakan kerabatnya saja. Bahkan menurut Indra Pratama, Brigadir Ridhal Ali Tomi baru seminggu berada di rumahnya. Indra Pratama pun mengatakan kalau tujuan Brigadir Ridhal Ali Tomi ke rumahnya yakni untuk silaturahmi saja. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Rahmat Idnal mengatakan, mobil itu milik kerabat Brigadir Ridhal Ali Tomi. Polisi mengungkap isi tas Brigadir Ridhal Ali Tomi, TRAT, saat ditemukan tewas dalam mobil Alphard Hitam di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Polisi menemukan tisu magic dalam tas Brigadir RAT. Selain itu polisi juga menemukan surat izin senjata dalam tas Brigadir Ridhal Ali Tomi. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro menerangkan ditemukan, posisi Brigadir Ridhal Ali miring ke kiri. Polisi juga mendapat banyak ceceran darah dibagi kursi penumpang sebelah kiri dan dasbo art tengah. Selain itu polisi menemukan senjata api jenis pistol HS ukuran 9mm. Polisi juga menemukan tujuh butir peluru ukuran 9mm di bagian dasbo art tengah mobil. AKBP Bintor mengatakan isi dalam tas Brigadir Ridhal Ali Tomi ada sejumlah barang. Isi tas Brigadir RAT juga terdapat buku tabungan, tisu magic hingga mata uang asing Thailand. Sementara itu Kabit Humas Polda Sukut Kombes Michael Tamsil membenarkan bahwa Brigadir Ridhal Ali Tomi menjadi ajudan dari seorang pengusaha sejak akhir tahun 2021. Polisi temukan sejumlah barang Brigadir RAT di dalam kresek hitam di dalam mobil, ini isinya. Polisi menemukan sejumlah barang milik Brigadir Ridhal Ali Tomi alias RAT di mobil yang dia tumpangi yakni mobil Toyota Alphard. Selain senjata api jenis HS kaliber 9mm, polisi juga menemukan tisu magic yang diduga milik anggota Polresta Manado itu. Kasat Reskrim Polrest Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan, tisu magic itu ditemukan di dalam tas berwarna hitam. Ditemukan tas warna hitam yang isinya sebagai berikut. Pertama atas nama korban Ra, SIM, surat izin senjata, paspor, tanda pengenal Mabes Polri, tiga kartu tabungan mandiri, tiga buah antiseptik tisu dengan merek magic power, kata Bintoro dalam keterangannya. Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Dua buah handphone, tujuh lembar mata uang asing Thailand, dan surat izin pinjam dan pakai senjata api atas nama Ra, ujar dia. Sementara, pistol yang digunakan Brigadir Ridhal mengakhiri hidupnya ditemukan di dekat kaki korban. Ditemukan senjata api jenis pistol HS kaliber 9mm dengan kondisi slide terkunci ke belakang berada di bawah kaki kanan jenazah. Selanjutnya, keempat ditemukan tujuh butir peluru yang ditemukan di dashboard pada bagian tengah mobil, ungkap Bintoro. Sementara, puslap 4 Polri memastikan tidak ada DNA orang lain di dalam mobil Toyota Alphard yang ditumpangi Brigadir Ridhal saat anggota Satlantas Polresta Manado itu mengakhiri hidupnya. Hal itu diketahui setelah tim puslap 4 melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di dalam mobil Alphard, mulai dari DNA, balistik, dan gunshot residu, GSL. Waktu pemeriksaan TKP kami laksanakan pada tanggal 27 April 2024 jam 14 sampai jam 17, kata Kompol Irfan. Irfan menjelaskan, pengambilan sampel DNA dilakukan pada pintu sopir bagian dalam, tombol pengaturan jendela sopir, setir mobil, dan darah korban yang ada di jog sopir. Juga kami melakukan pengambilan jelaga atau GSR yang berada pada jog mobil, jendela, serta ada sopir juga ada bekas tembak di bagian pelafon atas mobil di dekat sopir maksudnya di bagian jog sopir, ujar dia. Hasilnya, seluruh sampel yang diambil dinyatakan cocok dengan profil DNA Brigadir Ridhal. Jadi, dengan demikian, kami tidak menemukan pada senjata api maupun pada selongsong peluru yang menjadi barang bukti, juga di bagian mobil dekat sopir itu tidak ada profil DNA orang lain, ungkap Irfan. Adanya profil korban yang kami ambil dari sampel darah korban yang ada di jog, imbu dia. Di sisi lain, Polres Metro Jakarta Selatan resmi menutup kasus kematian Brigadir Ridhal setelah menyimpulkan bahwa anggota Satlantas Polresta Manado itu tewas akibat bunuh diri. Memang kami sudah simpulkan bahwa kejadian ini resmi bunuh diri, sehingga kami anggap perkara ini kami tutup, selesai, kata Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Bintoro menuturkan, Polres Metro Jakarta Selatan berkolaborasi dengan Tim Kedokteran Forensik RS Polri dan Puslab for Polri dalam menyelidiki kasus ini. Ia pun memastikan proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional dan berjalan sesuai prosedur. Insya Allah sebagaimana yang menjadi amanat dari Bapak Kapolri pada kami. Kami secara profesional dan secara prosedural kami laksanakan semoga ini kami bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat, ujar dia. Diketahui, Brigadir Ridal tewas diduga bunuh diri dengan menembakkan pistol ke pelipisnya hingga tembus dari kanan ke kiri. Aksi bunuh diri itu dilakukan Brigadir Ridal di kursi kemudi di dalam mobil alpat yang terparkir di halaman rumah warga bernama Indra Pratama di Jalan Mampang, Prapatan 4, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Terungkap isi tas Brigadir Ridal.